8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 26 Perjalanan ke Gurung Gobi Kemana perginya Yang Jing? Sebenarnya ia tidak berada jauh dari tempatnya semula. Ketika ia dicecar dengan tiga ilmu yang luar biasa dasyat dan kejinya, ia tidak berani menangkis atau mencoba mengelakkan diri karena ia akan celaka. Dalam tempo yang sangat singkat, ia mengambil keputusan untuk menggunakan sendebu futuidang yang atau langkah dewa mendorong samudera. Dengan ilmu ini ia melepaskan diri dari gerakan, sehingga ia berada dalam posisi intentional actions. Ilmu ini membuatnya memiliki kemampuan untuk mengambil benefit dari segala sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Mengambil perubahan gerakan untuk mencapai harmoni secara wajar. Zheng Yang Jing seolah tidak bergerak, pada saat menggunakan sendebu futuidang yang diam di tempat, tetapi sesungguhnya ia telah bergerak secepat perubahan angin dan menyatu dengan perubahan lima unsur di sekitarnya. Menyatu dan harmoni dengan gerakan di sekitarnya. Demikian ketika cecaran bupun ongnya dengan ilmunya yang luar biasa dasyat dan keji itu, Yang Jing justru menyatukan gerakan dirinya dengan gerak alur ilmu bupun ongnya. Sehingga kemana ilmu itu bergerak, diri Yang Jing seolah berubah menjadi bayangan ilmu itu sendiri. Tetapi karena kekuatan Sinkang dan Ginkangnya belum bisa menunjang kehebatan sendebu futuidang yang, ia terlambat setengah jurus dari akumulasi serangan bupun ongnya, sehingga ia terkena hempasan. Ilmu itu, hempasan saja berakibat sangat parah terhadap dirinya, karena separoh dari tubuhnya terasa remuk dan tidak terhindarkan lagi ia terluka dalam yang amat parah. Untung ia jatuh di sebuah lubang, yang secara kebetulan jatuhnya tepat mengenai alat rahasia pembuka tutup lubang bawah tanah dekat pohon besar di mana ia terjatuh. Lubang itu tertutup dengan sendirinya setelah Yang Jing terlempar masuk ke dalamnya. Hampir tiga hari tiga malam ia menggeletak di tempat itu tidak sadarkan diri. Ia mulai sadar ketika sekujur tubuhnya menjadi basah kuyuk akibat air hujan yang merembes masuk melalui pintu lubang bawah tanah itu. Tempat apa ini? Sangat gelap, licin, dan lembab sekali. Ih, 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 sepertinya aku terperosok ke dalam sebuah lubang di bawah tanah. Dengan merayap, Yang Jing mulai memeriksa lubang itu. Lubang itu ternyata sempit dan panjang. Entah berapa jauh dia merayap, namun lubang yang di dalamnya terdapat lorong itu tidak bisa diterka panjangnya. Yang Jing sangat tersiksa sekali, selain lapar, juga ia kehilangan banyak darah. Tubuhnya sangat lemah, dan ia merasakan dadanya sakit sekali. Karena lorong itu sangat sempit, membuat Yang Jing tidak leluasa bergerak, bahkan bernafas pun terasa sangat berat. Yang Jing bukan model anak muda yang gampang putus asa, ketekunan dan kesabaran melebih manusia pada umumnya. Kecerdasannya yang tidak lumrah manusia itu, membuatnya sangat berbeda dengan anak muda lainnya. Sungguh pun demikian, karena luka Yang. Ia derita dan keadaan lorong yang sempit, gelap, dan lembab itu membuat Yang Jing kehilangan kemampuan untuk berpikir lagi. Bayang-bayang kematian memenuhi benaknya, membuat ia hampir-hampir kehilangan kekuatan untuk merayap keluar dari lubang itu. Dalam keadaan setengah sadar itu, Yang Jing teringat perkataan kongkongnya, Li Aseng. Jing Z.H.I., ingatlah baik-baik, sende bufutuidang yang, langkah dewa mendorong samudera, tidak bergerak, diam, kosong membuka samudera, membentuk lingkaran, mengejar rombak, seperti naga yang mendekam. Seolah ia diam, kosong dan tidak bergerak. Namun sesungguhnya di dalam seluruh tubuhnya sedang terpancar kekuatan maha dasyat yang bisa mencuat bagai gulungan ombak yang menggulung samudera. Mengingat itu, pikirannya menjadi jernih. Ia merenungkan ilmu itu dalam situasi yang nyata, di dalam lorong sempit. Seperti naga mendekam, seolah diam, kosong dan tidak bergerak. Menghimpun tenaga, menyedot dari kekuatan tenaga bumi. Yang Jing tiba-tiba membalikan tubuhnya, ia diam dan diam. Seluruh panca inderanya terbuka secara wajar, ia kini merasakan desiran-desiran tenaga chi di lorong itu. Semakin dia-dia tenggelam dalam gerakan sende bufutuidang yang, semakin ia merasakan betapa hebatnya tenaga chi yang bergerak berputar-putar di lorong bawah tanah itu. Kini ia membiarkan tubuhnya yang sudah lemah, kosong dari kekuatan otot, terluka begitu dalam, sehingga tenaga dari di antan sudah tidak bisa digerakkan lagi, ia kini bersatu dengan kekosongan di lorong bawah tanah itu. Pada saat ia melepaskan semua isi kekuatan yang terbatas di dalam dirinya, ia merasakan betapa hebat arus kekuatan tenaga chi yang menerobos dan mengisi kekosongan itu. Sebuah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Yang Jing berada keadaan seperti itu, yaitu tenggelam dalam telaga sende bufutuidang yang, hampir tujuh hari tanpa makan dan minum. Bila orang mendapati dirinya, tentu mereka mengira ia sudah mati, karena denyut nadinya seperti berhenti sama sekali. Namun yang mengherankan, warna kulit di sekujur tubuhnya menjadi begitu cemerlang seperti diselimuti sinar perak, walaupun tipis sekali. Pada hari ke-8, tiba-tiba lorong bawah bagian atas seperti didorong oleh kekuatan raksasa. Sebongkah tanah sebesar gajah terlempar ke atas dan dalam waktu sekejap tercetak sebuah lubang seperti kolam. Rupanya kekuatan itu mencuat keluar dari tubuh Yang Jing. Dan kini nampak Yang Jing yang masih dalam posisi tengkurap mulai bergerak. Seluruh pakaian yang menempel di tubuh sudah hancur menjadi serpihan-serpihan kain lembut walaupun tetap melekat di tubuhnya tanpa bergeser. Begitu Yang Jing berdiri, serpihan-serpihan kain itu berguguran dan kini anak muda itu berdiri telanjang bulat. Warna kulit di sekujur tubuhnya masih diselimuti oleh sinar perak yang diakibatkan terhimpunnya arus tenaga chi. Tampak anak muda ini tidak ambil peduli pada keadaannya yang telanjang bulat. Ia berdiri menatap langit, dan seterusnya ia berlutut. Kongkong, Jing kini mengerti sedalam-dalamnya. Perkataan Zheng San Feng Tai Sigung Sendebu Futui Dang Yang, Langkah Dewa mendorong samudera, tidak bergerak, diam, kosong membuka samudera, mementuk lingkaran, mengejar ombak. Seperti naga yang mendekam. Seolah ia diam, kosong dan tidak bergerak. Namun sesungguhnya di dalam seluruh tubuhnya sedang terpancar kekuatan maha dasyat yang bisa mencuat bagai gulungan ombak yang menggulung samudera. Terdapat perubahan besar dalam diri Yang Jing kali ini, terutama pada sorot matanya. Begitu tajam, bening, dan terbersih sinar perak yang begitu lembut. Perlahan-lahan warna perak di sekujur tubuhnya sedikit demi sedikit menghilang, dan akhirnya menjadi normal kembali. Masih dalam keadaan telanjang bulat, Yang Jing berdiri dan ia bergerak dengan langkah dewa mendorong samudera. Weyueh Ming Busa Ching, tidak bertindak, tidak memiliki seperti Chandra Prabha Bodhisattva. Kakinya bergerak begitu ringan, seolah-olah bergerak menurut gerakan arus Chiang tidak kelihatan di tempat ia berpijak. Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai diselimuti dengan sinar perak tipis. Kaki bergerak menurut rahasia ketenangan, kosong, bermuara ke arah gerakan angin. Seolah ia betul-betul tidak bergerak, hanya diam di tempat, namun terdengar suara seperti gerakan angin di selah-selah daun. Kong Menkuan, menyusup ke pintu gerbang kekosongan. Ye U Menkuan, menyatu dengan gerakan alam, angin, dan Chi. Kali ini Yang Jing membuat gerakan seperti seekor belut di pusaran air, tubuhnya nampak diam, namun terdengar suara, WUS, SST, WUS. Dalam waktu kurang dari 4 detik, ia telah melakukan entah berapa gerakan yang kecepatannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang Jing nampak tersenyum setelah bersilat dengan sende bufutuidang yang, ia mengambil buntalannya dan mengenakan pakaiannya yang lain. Luka dalamnya sudah tidak berbahaya lagi. Kemudian ia melesat menuju ke arah gulun Gobi. Ketika ia menggerakkan ginkangnya, ia merasakan ada perbedaan yang besar, dan hawa sakti di dalam di antan juga bergerak lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dari Yin Chuan, Yang Jing terus berlari secepat terbang menuju Wu Hai. Di Wu Hai ia mengasuh sebentar di dalam desa-desa kecil yang banyak didiami oleh suku Hui, kemudian menuju ke Lin He. Dari Lin He ia memasuki desa terpencil, Tai Yang Miao. Hampir tidak didapati orang-orang Hon berkeliaran atau berdagang di desa ini. Kebanyakan penduduk adalah orang-orang Mongol. Ketika memasuki desa ini, Yang Jing menjadi tertarik melihat penduduk membuat lubang-lubang besar di perut bukit yang banyak terdapat di desa ini. Perut bukit digali membentuk terowongan dan menaruh batu-batu besar sebagai pintu masuk dan keluar. Sedangkan di bagian lain, banyak pemuda-pemuda yang membawa binatang buruan terutama kambing gurun, dibuat dendeng, kemudian disimpan di dalam daun-daun lebar yang berwarna hijau ke hitam-hitaman. Secara beramai-ramai mereka mengerjakan pembuatan dendeng itu lalu dibagi-bagikan sesuai dengan jumlah terowongan yang mereka buat. Yang Jing ingin bertanya kepada salah seorang penduduk tentang apa yang sedang mereka persiapkan, Namun tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Hon. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanannya menuju gurun pasir Gobi. Tujuannya adalah istana gurun Gobi yang terletak di sebelah barat gurun. Sebuah istana yang menjadi tempat pelarian serdadu-serdadu Mongol ketika dihantam mundur oleh pasukan rakyat pimpinan Z.H.U.Yuan Chiang. Pada saat pasukan Mongol itu melarikan diri, mereka membawa sebagian besar buku-buku perpustakaan negara yang terdiri dari banyak ilmu. Salah satu buku penting yang hilang dari istana adalah buku penelitian yang ditulis oleh seorang cerdik pandai yang hidup di jaman dinasti Sang, Li Bing Z.H.I. Peneliti berotak luar biasa pandai ini banyak menulis hasil penelitiannya baik yang menyangkut soal ekonomi, perbintangan, ilmu hitung kuno, seperti matematika kuno, politik, perang, dan juga ilmu silat. Terdapat tiga penelitian maha besar yang ditulis begitu rinci dan rumit, ilmu perang dan politik, perbintangan, dan ilmu silat. Ilmu-ilmu tangguh yang ada dari mulai dinasti Sang sampai sebelum diteliti begitu teliti dan ditulis dalam bentuk syair, perbintangan, dan ilmu hitung kuno yang tidak mungkin dimengerti oleh orang yang tidak mengerti ilmu-ilmu tersebut. Buku penelitian Li Bing Z.H.I. bukanlah buku yang menarik bahkan boleh dikatakan. Tidak ada orang yang berminat membacanya. Penelitian ilmu silat bukan ditulis dalam bahasa dunia kangung juga tidak terdapat gambar jurus-jurus yang diperagakan. Penulisannya dimulai dari sejarah ilmu itu, kemudian sifat-sifat dan kedahsyatannya, setelah itu inti sari ilmu-ilmu itu ditulis dalam bentuk rumus-rumus seperti fisika, matematika, perbintangan, filsafat, dan masuk juga ke dalam bahasa pertabiban, bahasa kedokteran di jaman sekarang. Bila seorang ahli silat tingkat tinggi membaca buku ini, juga tidak akan pernah mengerti bahwa Li Bing Z.H.I. sedang menguraikan ilmu-ilmu yang maha dasyat. Mereka akan berpikir, buku ini adalah kisah dongeng pergolakan dunia kangung. Buku penelitian Li Bing Z.H.I. diberi nama, Mulin X.I.N.W.N.J.I.S.H.I., kisah dunia kangung. Mulin Xinwen Jishi yang tidak menarik dan sulit dimengerti inilah yang disebut berpuluh-puluh kali dalam catatan kecil Seng San Feng. Yang Jing diminta kakeknya, Li A.Seng, untuk melakukan perjalanan mahasukar hanya untuk sekedar membaca buku ini yang tersimpan di Istana Gurungobi. Ketika Yang Jing beranjak meninggalkan desa Tai Yang Miao, tiga orang Mongol tampak memburunya. Tiga orang dikenal sebagai orang-orang yang paling berpengaruh di Tai Yang Miao, namanya Odegrel, artinya sinar bintang, karena wajah orang setengah tua ini memang terang dan memancarkan kebijaksanaan dan welas asih. Orang kedua bertubuh tinggi besar dan kekar, usianya kira-kira 56 tahun, namanya Nyamsuren, artinya kekuasaan hari Sabtu. Ia dilahirkan pada hari Sabtu pada saat ayahnya dengan gagah berani membunuh binatang sejenis singa burun yang banyak. Membunuh anak-anak kecil dari desa Tai Yang Miao. Orang ketiga tampak masih muda. Wajahnya persegi dengan alis matu yang tebal sekali. Kulitnya merah terbakar sinar matahari. Nampak gagah dan menyinarkan kejujuran, namanya Munhejargal, artinya rejeki kekal. Anak muda berhenti sebentar seru Odegrel sambil berlari mendekati Yang Jing. Kalau boleh tahu, mau kemanakah kau anak muda bahasa Han sangat lancar dan bagus. Dengan terus terang Yang Jing mengatakan, aku hendak menuju istana gurun Gobi, Paman. Betapa terkejutnya ketiga orang itu. Anak muda, ku nasihatkan kau mengurungkan niatmu, karena lambat cepat dalam beberapa hari ini akan terjadi badan gurun yang amat sangat hebat. Tidak ada satu mahluk pun yang bisa bertahan dari gulungan badi itu tanpa perlindungan. Sedang Tai Yang Miao menerangkan akan adanya badai gurun, sekonyong-konyong terdengar teriakan-teriakan nyaring dari arah utara. Koma bahasa Mongol. Para pemuda Mongol yang sedang berburu kambing burun tampak berlari secepat-cepatnya sambil meneriakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Yang Jing. Para penduduk tiba-tiba memisahkan diri menurut kelompok tertentu dan serempak masuk ke lubang-lubang perut bukit dan segera menutupnya dengan batu-batu sebesar kerbau. Ketiga orang itu tiba-tiba menyeret Yang Jing. Mari anak muda, sudah datang, mari. Berlindung di tempat kami. Dengan sangat cepat ketiga orang itu setengah menyeret Yang Jing memasuki perut bukit dan menutup lubangnya dengan batu. Tidak beberapa berselang, Yang Jing mendengar suara bergemuruh yang memekakkan telinga, dan terdengar juga suara-suara pohon-pohon, rumah-rumah, batu-batu berhamburan seperti dihantam tangan iblis yang lagi murka. Terima kasih. Terima kasih.